selamat siang buat kita semua saya Bram Jordi dari TNI Industri dari Universitas Merjubwana das reguler 2 ingin menyampaikan presentasi atau pemaparan dari produk yang telah kami kembangkan pada mata kuliah pasti satu yaitu ada produk yang kami akan dikembangkan adalah sikat serbagusnya dimana sikat merupakan salah satu alat pembersih yang paling umum digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu terakhir inovasi pada sikat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam beberapa inovasi sikat yang telah dilakukan termasuk penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan desain yang lebih ergonomis dan juga teknologi yang mumpuni ataupun inovasi yang lebih lagi meskipun telah terjadi banyak inovasi pada sikat di kehidupan kita ini masih banyak masalah yang perlu diatasi yaitu salah satunya sikat sulit digunakan pada area yang jauh terjantau kemudian untuk penggunaan yang sedikit ribet dimana harus dimana harus kita gunakan sabun terpisah kemudian untuk setelah dituangnya sabun disitulah kita baru mulai bisa menikat barang yang akan kita bersihkan begitu pun buat inovasi dari situlah kami ingin memunculkan idea dimana penggunaan sikat sekaligus ada pada penyimpanan sabunnya sikat serba guna ataupun sikat yang ada pada umumnya yang dimiliki kompetitor hanya dalam berbentuk sederhana dan tidak memiliki banyak variasi maka dari itu sikat-sikat ini kami hadirkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terdiri dari wadahnya terdapat juga gantungan untuk menyimpan sikat dan juga tempat pengisian sabun yang berbentuk sabun cair dengan material sikat yang terdiri dari plastik dan mudu sikat yang lembut desain yang ditawarkan ini sangat simpel dan praktis dengan ukuran yang ergonomis sehingga sangat mudah untuk digunakan dan tidak memakan tempat saat menyimpannya maka dari itu untuk penjelasan ringkas mengenai produk kami akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya selanjutnya terima kasih ini adalah produk kami sikat dimana sikat ini merupakan multifungsi ada yang bagian sikat yang banyak dan ada yang kecil yang kecil ini untuk dapat digunakan di bagian-bagian yang susah untuk dalam menyikat dalam penggunaan sikat oke selanjutnya kita langsung tunjukkan bagaimana funcinya funcinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu contoh kecil bagaimana penggunaan daripada sikat ini ini juga bisa digunakan untuk mensikat motor di bagian bahannya nah ini celah-celah di bagian motor kan tentu ada bagian halal kecil nah bagian motor itu bisa untuk sikat yang bagian kecil ini bisa digunakan untuk mensikat atau mempersihkan bagian celah-celah motor yang susah diambil oleh sikat ini sikat yang lebih besar nah dua dua sikat ini ada yang bagian kecil ada yang bagian besar nah begitulah contoh kecil yang bisa melalui fungsinya daripada sikat ini bagian presentasi mengenai kegunaan dan fungsinya untuk urgensinya mungkin bisa kita tahu urgensinya ini dalam hal tertentu ini tidak terlalu urgensi sih sebenarnya tapi ini sangat berfungsi memudahkan pekerjaan rumah ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok 5 sikat serbaguna yaitu berdasarkan metode AHP yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik adalah alternatif 1 alternatif 1 memiliki skor dan kriteria utama yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa opsi ini adalah yang paling sesuai dengan tujuan dan preferensi yang diinginkan selain itu melalui proses perbandingan dan penilaian berbagai sub kriteria ditemukan bahwa kriteria 1 secara konsisten memenuhi atau bahkan melebihi harapan dalam semua aspek yang dievaluasi dengan demikian alternatif 1 dianggap sebagai solusi terbaik yang akan memberikan hasil optimal dan memaksimalkan nilai yang diinginkan namun demikian penting untuk mencatat bahwa hasil ini didasarkan pada data dan preferensi yang tersedia pada saat analisis AHP dilakukan perubahan dalam kondisi atau faktor-faktor yang relevan dapat mempengaruhi prioritas dan kesimpulan yang diperoleh oleh karena itu diperlukan pemantauan dan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan optimal seiring perubahan situasi mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami terima kasih selamat menikmati